Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Siput-siput albino bercangkang kemasan yang tergolong langka itu ditemukan di semak-semak oleh kelompok penjalan kaki dalam keadaan basah akibat buyuran hujan. Selain langka, siput yang memang hanya ditemukan di Selandia Baru ini juga termasuk raksasa dalam dunia siput. Siput albino ini tergolong hewan karnivora karena mereka memakan cacing tanah bahkan sesama siput. Menurut ahli Pauli Fanta dari Departemen Konservasi setempat yaitu Cat Walker, albinisme dikenal terjadi pada banyak spesies hewan di seluruh dunia. Itu adalah akibat cacat genetik yang diwariskan dalam enzim yang memproduksi melanin. Hewan bertubuh unik selanjutnya adalah babi laut atau yang dikenal dengan sebutan sipik. Babi laut memiliki tubuh bulat sital dan terlihat kenyal seperti jeli, namun tetap terlihat seperti babi. Tubuh hewan yang seolah transparan ini memiliki tentakel atau kaki dalam jumlah banyak. Hewan yang disebut-sebut aneh ini hidup di dasar laut bersama bintang laut, siput laut, karang, dan bulu babi. Hewan lainnya yang juga memiliki bentuk tubuh yang unik adalah cumi-cumi kutub selatan. Jika cumi-cumi raksasa memiliki lengan dan tentakel untuk menghisap dengan gigi-gigi kecilnya, lengan dan tentakel cumi-cumi kutub selatan ini dilengkapi dengan pengait tajam. Hewan yang memiliki mata paling besar di dunia fauna ini merupakan cumi-cumi yang melebihi ukuran dan daya tahan lebih besar dibanding cumi-cumi raksasa. Siapa yang tidak kenal, Sun Gokong, tokoh legenda kerasakti dalam dongeng kesustraan Cina yang dapat mengubah dirinya dalam 72 bentuk. Ternyata penggambaran Sun Gokong tersebut ada dalam kehidupan nyata. Dalam dunia fauna, kera tersebut disebut golden monkey, spesies kera yang terhitung langka dan dilindungi oleh pemerintah Cina. Kera yang hidup di hutan-hutan pegunungan ini memiliki kemampuan bertahan hidup yang cenderung lebih kuat dibandingkan spesies kera lainnya. Yang lebih unik lagi adalah, kera berbulu emas ternyata memiliki jenis lain yang sangat langka, bahkan hampir punah, yaitu jenis kera emas berhidung pesek. Spesies yang secara mengejutkan telah muncul lagi dengan populasi 4 kali lipat dibanding 2 dekade terakhir ini, cocok dengan lingkungan yang paling ekstrim seperti pegunungan, dengan ketinggian antara 3.000 hingga 4.500 meter, di mana suhu turun di bawah titik beku. Berikutnya adalah udang larva transparan. Sebenarnya, udang yang ditemukan di perairan sekitar Hawaii ini tidak berbeda dengan udang lainnya. Namun, ia memiliki tubuh yang transparan yang menjadikannya unik dibanding udang atau hewan lainnya. Larva udang transparan ini menumpang di atas ubur-ubur yang ternyata juga memiliki tubuh tembus pandang. Makhluk yang tampak seperti gabungan setengah dinosaurus dan setengah kura-kura itu muncul di Dana Weisan, Provinsi Adhui, China. Seorang nelayan bernama Sun Yongcheng sedang menangkap ikan di sana. Jika dilihat dari bentuknya, diakini bahwa hewan itu bukan merupakan hewan asli dari daerah tersebut. Dan menurut petugas dinas perikanan setempat, spesies aneh itu berasal dari Amerika Utara dan mungkin saja merupakan binatang peliharaan seseorang yang lepas dan kemudian terdampar di danau. Karena ukurannya yang cukup bening berbobot seberan 7 kg tersebut sempat dianggap membahayakan kelangsungan ekosistem lokal. Pemirsa, itulah 7 hewan bertubuh unik, versi on the spot.